Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sahabat sekalian selamat datang di Seri Hartati berbicara ada pun tema kita kali ini adalah parameter kesuksesan kita sering ditanya sama orang-orang terutama di sekitar kita kapan sukses apakah anda sudah sukses ada juga yang bilang enak ya kamu sekarang sudah sukses nah em pertanyaan kapan sukses ini bikin sakit kepala ya karena definisi sukses atau batasan sukses setiap orang tuh kan beda-beda gitu tidak sama sukses kata kita belum tentu sukses kata mereka begitu pun sebaliknya apa kurva positifnya pun kurva normalnya pun saya rasa sukses kurva normal di jaman modern ini yaitu materialis ya yang sifatnya kebendaan banyak uang mempunyai rumah dan fasilitas yang lengkap kendaraan yang mewah kecondongan daripada kesuksesan di jaman sekarang itu diukur dari materi oleh sebab itu kadang orang melakukan berbagai macam cara agar dipandang sebagai orang sukses agar prestisnya adalah orang sukses sehingga korupsi menjadi satu budaya sehingga adalah mareknya penjualan obat-obatan terlarang narkoba karena income nya besar bahkan ada yang pesugihan menumbalkan orang-orang tercinta atau bahkan dirinya sendiri demi yang namanya prestis sukses di mata orang-orang itu tadi oke parameter kesuksesan parameter itu adalah ukurannya ini ukuran kesuksesan itu apa sih gitu kesuksesan itu tercapainya maksud tercapainya maksud dan maksud tersebut tercapai karena sebab yang sudah dilakukan sehingga mengakibatkan tercapainya maksud tersebut sukses itu berhasil beruntung itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia batasan kesuksesan kamu dimana sih? kalau saya kalau saya sukses itu ya saya enjoy menjalani hidup ini jadi saya itu bukan orang yang apa namanya memimpikan popularitas karena saya itu sebenarnya tidak suka populer tidak suka dikenal atau terkenal ya oleh sebab itu saya juga tidak suka jabatan tidak suka menjadi pemimpin hanya saja saya mencintai ilmu pengetahuan dan ternyata akibat daripada menambahnya ilmu pengetahuan tersebut mau tidak mau berdampaknya kepada kita jadi dikenali gitu padahal tujuan saya bukan disitu tujuan saya adalah cinta pada ilmu pengetahuan dan itu sudah membuat saya bahagia itu ketercapaian saya cuman itu tadi ternyata dengan kita terus mengupgrade diri kita tidak bisa sembunyi hukum alamnya seperti itu sebab akibatnya walaupun tidak wow mau tidak wow kita tetap dikenali walaupun kabarnya ilmu itu adalah cahaya jadi semakin besar cahayanya susah untuk ditutupin gitu apalagi tempat itu gelap gitu kan mau tidak mau cahaya itu pasti kelihatan walaupun dari kejauhan kan gitu kok pas itu ya iya jadi batas kesuksesan itu adalah tujuan hidup nah sementara tujuan hidup setiap manusia itu berbeda-beda apa tujuan hidupmu dan apa tujuan hidupku tentu berbeda kalau Pak Prabowo beliau kan sudah punya segalanya ya mungkin tujuan akhirnya sebelum beliau meninggal adalah menjadi presiden nah kalau Najwa Sihab pas ditanya sebelum meninggal dia menginginkan S3 lanjut kuliah S3 tujuan tujuan akhirnya gitu ya nah cuman kan tujuan ini juga manusia itu kan dinamis tujuan itu sifatnya juga apabila sudah tercapai kan tujuan itu mulur molor sama munkrat kalau bahasanya dokter Pak Rudin Pais itu mulur mengulur contohnya kalau Pak Prabowo nanti di 2024 ternyata tercapai tujuan yang menjadi seorang presiden itu kan sudah tercapai tujuannya cuman kan yang sudah-sudah orang yang sudah menjadi presiden karena sudah tercapai maka apa tujuan itu tadi bertambah keinginan seseorang itu bertambah ingin dua periode kalau dua periode itu tercapai tujuannya maka bertambah lagi ingin seumur hidup nah seperti itu jadi parameter kesuksesan itu dimana kita harus tahu batasan kalau kita parameternya kesuksesan itu adalah ketercapaiannya maksud atau tujuan kita nah kalau sudah tujuan kita sudah tercapai ya kita harus tahu batasan gitu kalau menurutin keinginan itu kan sampai mati pun tidak akan berhenti jadi kita harus tahu batasan kita ya kalau memang targetnya tujuannya jadi presiden sudah dua periode ya sudah gitu gak usah harus tiga periode gak usah harus seumur hidup nunggu diturunkan dulu kalau sudah jadi presiden sudah sesuai undang-undangnya dua periode yaudah gitu kecuali memang situasi atau rakyat sangat-sangat menginginkan tapi kalau enggak ya gak usah gitu kan saya juga seperti itu saya target saya mimpi saya dulu adalah kuliah kuliah sampai S2 jadi dosen just it itu saja makanya sampai sekarang saya itu tidak tidak bermimpi bahwa saya ingin menjadi apa jabatan apa saya ditawarkan jabatan ini jabatan itu no no way saya tidak hidup cuma sebentar life is too short ya hidup hanya sebentar jadi saya tidak mau saya terpenjara dengan keinginan-keinginan saya itu sendiri jadi kalau ditanya kapan sukses kalau saya pribadi ya ketika saya sudah bisa mandiri secara finansial saya bisa berkreativitas seperti saya punya wadah di youtube ini bisa berbicara saat ini saya sudah bahagia gitu ketika ditawar jabatan no way sebisa mungkin no saya tidak mau hidup yang sebentar ini dibebani dengan banyak hal yang bukan sesuatu yang kursial bagi tujuan hidup saya seperti itu jadi kembali lagi apakah Anda sudah sukses kalau saya belum karena secara finansial memang sudah mandiri namun belum benar-benar mandiri belum mapan belum benar-benar merdeka baru mau mendekati merdeka kapan sukses secepatnya secepatnya ya meskipun orang-orang di luar sana sudah menganggap saya sukses mereka menganggap saya sudah terpenuhi semuanya secara materi maupun secara hati bagaimana dengan Anda oke semoga segera mendapatkan kesuksesannya terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati